Apa lagi? Ada yang nanya lagi? Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Kita sering berselawat Nah dalam membaca selawat ini Yang kita ingat itu Apakah Nabi Muhammad yang lahir di Mekah Ataukah menurutnya yang kita ingat Dalam berselawat Yang kedua Bagaimana jikir yang Bagus atau jikir yang benar Karena Allah sudah mengingatkan Banyak orang yang berjikir Hanya mendapatkan Lah mencapai Tolong diberikan Penjelasan, terima kasih Tadi tanggung zikir Banyak-banyak Oh iya Nah ini Ini adab kepada Nabi Pak ya Nabi Muhammad Yang berkubur di Madinah Itu sama dengan Nur Nabi Muhammad Jangan seperti Seberapa kelompok kebatinan yang mengatakan Bukan Muhammad yang dikubur di Madinah itu Itu suul adab Pak Kalau dia wali batal kewaliannya langsung Kalau dia wali Batal langsung kewaliannya Suul adab Emang beda Nur Muhammad sama yang dikubur di Madinah itu Eh sama Dia-dia juga Ya Yang lahir di Mekah itu Dia-dia juga Apa dalilnya Hadis Imam Darimi Ketika Sayyidah Aminah Melahirkan Nabi Muhammad Beliau mengatakan Aku melihat Nur Nembus sampai kepada Kerajaan-kerajaan Di Rum Di Persia Hadis Darimi Hadisnya sahib Versi saya sahib Tapi versi sebelah Tidak sahib Imam Darimi ini Teman Imam Bukhari Nur Jadi Itulah puncak Nur Nabi Muhammad Belilah Nur Yang Allah kemudian Lahirkan Dari Rahim Sayyidah Aminah Fisiknya disiapkan oleh Allah Dari surga Maka Setiap malam Diberikan buah-buah surga oleh Seri Najib Ril Jadi dia-dia juga Pak Bedanya Nur itu Hakikatnya Nabi Muhammad Bin Abdullah Itu adalah Jisim Zahirnya Ya Jadi Hindari kalam-kalam itu Pak Cukup malamin Kalam itu Terkalamkan Ya Saya dulu Waktu ngaji Waktu kecil Ngaji ilmu-ilmu Hakikat Itu beberapa Yang ngaku Alikakan Ngomong begitu Dan itu Batin Saya nolak langsung Nur yang ada Di kolbu Kita nolak Tidak boleh Itu suul adab Suul adab Buruk adab Kepada baginda Nabi Muhammad Apa kata beliau Ini beliau Ngomong Kuntu Nabi Aku sudah jadi Nabi Adam belum Dicipta Tuh berarti Dia-dia juga kan Yang dulu Pada masa Azali Ahmad Namanya Yang terlahir Di masa 15 abad Yang lalu Muhammad Namanya Nanti Di akhir zaman Al-Mahdi Dia juga itu Pak Kan Berwarisnya Kan disebutkan Al-Mahdi Minni Mahdi Itu dari Kua Itu maksudnya Min waladi Fatimah Dari keturnan Fatimah Ya Makanya Saya sekarang Kalau salawat Sering saya tambahkan Al-Mahdi Itu yang Isyarat yang Saya dapat Itu kalau Sering saya baca Begitu Ya Semoga-moga Kita Membersamai Beliau Ya Amin Ya Rabbah Alhamdulillah Yang kedua Zikir Tadi Zikir Dengan Angka Seenggak Capek Yang terbaik Zikir Itu yang terbaik Bukan Angka Atau Tidak Pakai Angka Zikir Terbaik Ketika Yang berzikir Kolbunya Terhubung Kepada Yang diingat Yang disebut Maka Angka Tidak Penting Mau Tiga Mau Tiga ratus Mau Tiga puluh Ribu Yang penting Kolbunya Terhubung Kalau Dengan Tiga Terhubung Tiga puluh Ribu Terhubung Banyakan Mana Pak Banyakan Tiga puluh Ribu Tapi Kalau Baca Seribu Pikiran Kemana Mana Tapi Sepuluh Malah Konek Ya Bagusan Sepuluh Itu Jangan Jangan Seperti Yang Diceritakan Nabi Mengenai Orang Yang Tidaklah Dia mendapatkan Sholatnya Kecuali Capek Orang puasa Tidak Mendapatkan Kecuali Elju Belatas Cuma Rasa Lapar Dan Haus Nah Kita Tidak Mau Ibadahnya Ibadah Zahir Jadi Nabi Ngomong Begitu Tolong Jangan Beramal Dengan Amal Fisik Semata Beramallah Mulai Masuk Ke Alam Kolbu Gitu Maksudnya Zikir Itu Kan Tempatnya Di Kolbu Lisan Terjemahin Aja Maka Kalau Capek Lidah Ini Ngomong Kita Harus Mulai Melatih Kolbu Karena Si Kolbu Tidak Akan Penahlah Menyebut Nama Allah Subhanahu Wa'ala Kolbu Itu Bahasa Elastis Dia Bisa Digoyang Kemana Aja Kapan Aja Itu Kolbu Bahkan Kolbu Itu Dalam Satu Detik Bisa Berlipat Kekuatannya Kalau Dia Dapat Zikir Yang Sebenarnya Inilah Yang Bikin Saya Berani Sebenarnya Anugerah Anugerah Itu Pak Kalau Tidak Karena Zikir Zikir Yang Diajarkan Masyaih Masyaih Kita Itu Tidak Ada Keberanian Saya Jadi Karena Mereka Membackup Kita Dengan Zikir Kita Diajarkan Zikir Tapi Backup Paling Paling Penting Mengingat Yang Dizikirkan Itulah Ma'rifatullah Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Bapak Ini Kalau Sudah Kenal Seseorang Ngobrol Dua Jum Juga Rasanya Baru Dua Menit Apalagi Kalau Orang Cuantik Kalau Bagi Cewek Guanteng Enak Lagi Danyak Ngobrol Lima Menit Itu Lima Jam Lima Jam Ngobrol Tahu-tahu Sudah Terbenam Matahari Ya Ada Malam Itu Kita Makhluk Kalau Sudah Kenal Makhluk Lima Jam Merasa Lima Menit Bagaimana Antum Kalau Kenal Khalid Saya Nggak Bisa Bayangkan Betapa Indah Hanya Hidup Orang Itu Tapi Bagi Orang Yang Hidup Di Dunia Dianggap Gila Ya Dianggap Gila Padahal Orang Ini Sedang Mabuk Dalam Zikrullah Kalau Ngomong Pasti Waras Itu Yang Terjadi Di Habib Seher Mereka Kan Nggak Ngerti Yang Bilang Habib Seher Gila Habib Seher Itu Ini Saksinya Habib Razi Namanya Razi Juga Cuma Ini Razi Tambah Habib Ya Saya Tanya Kan Belialah Yang Antara Kemana Mana Habib Habib Seher Itu Menur Antum Gila Atau Enggak Atau Mau Nanya Beneran Nih Ketudio Sokot Bilang Gila Habib Habib Seher Itu Ngajarin Aneh Memenilai Orang Pake Sir Lah Mana Ada Orang Gila Ngajar Ngajar Padah Orang Gila Ngajar Tercuali Antum Orang Stres Pengen Jadi Guru Nggak Jadi Ngajar Ngajar Ngajarin Apa Ngajarin Murid Murid Beliau Yang Hadam Beliau Ini Memandang Orang Tidak Dengan Fisik Tapi Dengan Sir Dengan Batin Berarti Kalo Pake Sir Yang Dipandang Kebaikannya Bukan Keburukannya Gitu Itu Habib Raji Yang Suaranya Bagus Ahli Salawat Bukan Satu Dua Orang Yang Saya Tanya Itu Banyak Dan Saya Juga Kata Mungkin Biasa Cuma Biasa Melakon Orang Mabuk Mabuk Cinta Biasa Ya